Masih selanjutnya saudara, polisi menangkap pelaku perampokan di Pamijahan Bogor, Jawa Barat yang menewaskan satu orang penghuni rumah dan melukai tiga orang lainnya. Total ada empat pelaku yang ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda, dua orang di daerah Pamijahan dan dua lainnya di Pandegelang, Banten. Satu pelaku, ID, berperan sebagai dalang dari aksi. Kemudian mengajak temannya, S, yang berperan sebagai eksekutor. Sedangkan dua pelaku lainnya berperan membuang jenazah korban. Menurut pengakuan pelaku, motif perampokan dan pembunuhan karena ingin menguasai mobil korban untuk dijual. Selaku ini sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan kegiatan curhat ini dua hari sebelumnya. Jadi pada tanggal 13 September, mereka sudah merencanakan kegiatan aksinya. Kemudian batal, dilanjutkan lagi mereka merencanakan tanggal 15. Kemudian batal lagi dan baru terlaksana tanggal 17 September 2024. Motif yang diakui adalah kebutuhan ekonomi, faktor ekonomi. Motif kejadian yang dilakukan. Sebelumnya perampokan satu keluarga terjadi di Desa Cimayang, Bogor, Jawa Barat pada 18 September lalu. Satu orang tewas dan tiga orang penghuni rumah lainnya mengalami luka. Peristiwa ini diketahui setelah saudara korban melaporkan kepada ketua RT adanya aksi perampokan di rumah korban. Sedangkan satu jenazah tewas yang merupakan pemilik rumah ditemukan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah.